Kita akan sarapan apa hari ini? Momi Longleg sedang mencari camilan. Payah, tidak ada makanan enak di kulkas. Aku tidak mau. Pikus untuk sarapan? Ini sedikit berlebihan. Laba-laba juga tidak enak. Sebenarnya apa yang ada di dalam sini? Penemuan hebat. Hagi-wagi sedikit membeku di sini. Tapi Momi akan membereskannya. Berbaringlah dan tunggu aku. Mengerti, sayang? Aku punya rencana. Aku akan membebaskanmu. Tapi pertama, singkirkan benda ini. Kita tidak perlu itu di sini. Sekarang bagian yang paling sulit memecahkan es. Kita butuh bor untuk itu. Sungguh alat yang praktis. Apalagi saatnya memakai gergaji. Jangan bergerak sedikit pun, Hagi. Percayalah padaku. Tinggal sedikit lagi. Terima kasih. Kau datang tepat waktu. Iya, inilah yang sedang aku butuhkan. Kau sudah merasa hangat? Ternyata es ini sangat sulit dicairkan. Kita harus kumpulkan peralatan yang lebih kuat lagi. Momi harus mencari jalan keluar. Aku akan mengeluarkanmu, Hagi. Nah, kau berhasil lolos. Oh, aku tidak sengaja. Aku bersumpah. Ada masalah kecil pada pasien ini. Syukurlah Momi punya jarum jahit yang praktis. Dia akan menyingkirkan semua belatung ini. Hei, rasanya lumayan enak. Lezat sekali. Ini sudah hampir beres. Momi sudah hampir selesai. Sekarang tinggal berikan otak baru pada Hagi. Semuanya siap untuk operasi. Waktunya persiapkan jarum dan benang. Momi pandai menjahit. Kau yakin aku tidak menyakitimu, sayang? Sekarang tahap terakhir. Obat kehidupan. Soda akan membuat Hagi merasa lebih baik. Ini obat segala penyakit. Ayo, Hagi, bangunlah. Aku menunggumu, Hagi. Bagaimana kalau mandi yang menyegarkan? Ayo, lakukan ini. Kita hanya perlu kuas dan juga sabun. Bulu Hagi akan berkilau dan juga bersih. Kau tampak luar biasa, sayang. Sekarang ayo singkirkan soda ini. Apa kau siap? Ini lebih baik. Selamat datang di dunia, Hagi. Iyuh, kau bau sekali. Ini sangat gawat, sayang. Dokter merekomendasikan pencabutan bulu darurat. Ayo, dengan segera. Momi menyiapkan resep kecantikan yang cepat. Cukup lelehkan lilin dan mulai bekerja. Jangan khawatir, ini tidak akan sakit. Lihat, sudah aku bilangkan. Kau sekarang jadi mengemaskan. Ayo, ganti aromanya jadi lebih baik. Deodoran yang bagus bisa menghilangkan bau apapun. Tapi kita juga tidak boleh lupa dengan senyumnya. Saatnya menyikat taring mengemaskan. Putih seperti mutiara. Tapi masih banyak pekerjaan untuk kita. Oh tidak, jerawat. Ini adalah bencana. Bagaimana mengatasi jerawat ini? Tentunya kita pencet saja. Ups, metode ini punya efek samping menjijikan. Ini tidak praktis. Tapi masih ada efek yang sangat lezat dari ini. Hmm, ini enak. Akhirnya saatnya tiba. Ayo periksa detak jantungnya. Hmm, aneh. Tidak ada detak jantung. Apalagi, kalau tidak berdetak, kita harus memacunya. Kita punya metode anti gagal. Percayakan padaku, Hagi. 220 volts pasti bisa menolongmu, Hagi. Ini aman. Tidak berhasil juga. Jantung bonekanya masih tidak berdetak. Waktunya rencana B. Mommy Long Legs memiliki hati yang sangat bagus. Bagaimana kalau berbagi dengan yang lain? Mommy akan melakukan segalanya untukmu. Kita harus bertindak sekarang. Operasinya dimulai. Pisau bedah. Buat torehan di sini. Sejauh ini aman. Sekarang singkirkan benda yang tidak diperlukan. Dan kita harus sangat berhati-hati. Operasi jantung adalah proses yang rumit. Ini adalah jantung baru Hagi. Yang tersisa adalah menjahit lukanya. Aku berhasil. Tahan tepuk tangannya ya. Kita bisa masukkan sisa hatinya. Hore, kita berhasil. Hagi seperti baru lagi. Buat dirimu nyaman, sayang. Aku harus memeriksamu. Jadi bersikap baik ya. Lumayan bisa rasakan sesuatu. Aduh, hati-hati. Hagi, kau ini sangat kuat. Dan sekarang ayo periksa jantungku. Maksudku jantungmu. Kau siap? Aku menyayangimu. Oh, Hagi. Kau ini mengemaskan. Tapi tunggu dulu. Ini aku benar-benar harus makan sekarang. Aku juga menyayangimu. Tapi harus tunda reuni yang berbahagia ini. Aneh, siapa yang datang itu? Momi Longlegs tidak menantikan tamu? Iya. Halo, Nyonya. Saat ini kami sedang mencari buronan. Dia adalah buronan yang benar-benar berbahaya. Apa kau pernah melihat penjahat ini? Kau tahu harus apa, Momi? Iya, aku akan menghadapinya, Hagi. Tubuhku tidak enak. Ah, dasar pembohong. Rasanya enak juga. Sayang, ada sesuatu di wajahmu. Ayo bersihkan. Sekarang lakukan petualangan kecil. Sembunyikan barang berharga kalian, manusia. Duo kriminal siap untuk beraksi. Sejauh ini aman. Ada banyak barang berharga di sini. Saatnya menjalankan kejahatan terbesar. Ayo pergi, Hagi. Momi, Momi, kau di mana? Aku tersesat. Jangan panik, Hagi. Lihat yang aku temukan. Temukan di mana? Di sana. Aku butuh kepala yang besar ini. Itu baru ide yang bagus. Ayo kita bekerja. Tangan serakahnya tidak bisa meninggalkan barang berharga tanpa pengawasan. Aku dapat banyak, tapi masih banyak barang seni mahal di museum ini. Kita tidak bisa meninggalkan semuanya. Ikuti aku, Hagi. Sebaiknya biarkan orang ini tidur. Siapa yang bisa menolak donat yang tergeletak seperti itu? Hei, apa yang terjadi di sini? Kau adalah si penjahat itu. Hagi-hagi, jangan bergerak. Syukurlah penjahatnya bisa melarikan diri. Tunggu dulu. Tempat apa itu di sana? Seperti panti asuhan. Banyak anak-anak kecil lucu. Hei, Hagi. Aku punya rencana jahat. Ayo kita takuti mereka. Aku suka ide itu. Ayo lakukan. Bagaimana keadaan kalian? Coba tebak anak mana yang akan kami makan sekarang. Wow, itu Momi Longlegs. Dan Hagi juga ada. Oh ya, itu kami. Hei, kalian sedang apa? Ini tidak benar. Kalian harusnya takut. Maukah main dengan kami? Kemarilah, Hagi. Anggap seperti rumahmu. Hei, Momi. Mau dapat gaya rambut baru? Tidak mau. Menyingkirlah. Jangan sentuh aku. Kalian tidak tahu aku jahat? Lihat. Ini mainanku. Ini kesempatan kita, Hagi. Ayo kabur. Hei, jangan berisik. Jangan sampai mereka menemukan kita. Sementara itu, polisi masih dalam pencarian duo kriminal. Itu mereka. Anak-anak, Hagi itu akan aku tahan. Tidak, kembalikan. Itu mainanku. Bukan lagi, nak. Akhirnya aku menangkapmu, pencuri. Nikmati hari kalian, ya. Kejahatan terbesar di abad ini sudah gagal. Tapi setidaknya kita berhasil kabur. Sekarang, ini saatnya untuk sedikit percintaan. Hagi akan bertanya padanya. Mami, kau adalah gadis terhebat di dunia. Maukah menikah denganku? Oh, Hagi, kau benar-benar baik. Tentu saja aku mau. Kita tidak boleh menunda ini. Ayo menikah sekarang juga. Hagi, Mami, ini peristiwa yang bersejarah bagi kalian berdua. Kunyatakan kalian sebagai suami dan istri. Cincin ini akan jadi simbol dari kisah cinta mainan. Ini benar-benar romantis. Bahaya sudah dekat. Ada yang aneh, Hagi. Awas! Mami akan lakukan apapun demi cinta. Kita tidak bisa menyelamatkannya. Bangun! Bangunlah! Kau harus hidup. Tapi jantung Mami berdetak lambat dan juga tidak jelas. Hampir tidak ada waktu tersisa. Hagi siap membuat pengorbanan heroik. Dia harus kembalikan bagian dari jantungnya pada Mami. Cintaku, jantungku adalah jantungmu. Kau adalah yang terbaik yang pernah terjadi padaku. Sekarang jantung Mami berdetak lagi. Tapi Hagi pergi untuk selamanya. Cintaku, kau menyelamatkan nyawaku. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Kisah cinta ini sangat pendek. Tapi kisah ini penuh dengan cinta. Membesarkan Hagi-Wagi bukan hal mudah. Mami harus bangun tidur. Selamat pagi, dunia. Kau merindukanku. Di mana ya koranku? Mami harus tahu semua berita. Kopi yang sangat kental sudah siap. Sekarang Mami bersemangat. Ini adalah pagi yang sempurna untuk Mami. Lalu apa lagi? Mandi. Dia perlu tangan panjangnya. Waktunya untuk Daddy mandi. Siapa yang sudah mandi sepagi ini? Sayang, ini waktunya aku untuk mandi. Jangan ganggu aku ya. Cepat, pergi sana. Baby Hagi sedang menunggu orang tuanya. Saatnya untuk bermain. Tutup mata kalian, aku akan sembunyi. Jangan melihat. Mami dan Daddy tidak terbiasa bermain sesuai peraturan. Percayalah pada Mami. Baby Hagi ada di sana. Mami tidak akan menemukanku. Tertangkap. Mami membuatku takut. Sekarang Mami dan Daddy yang sembunyi. Satu, dua, tiga. Aku datang. Ini tidaklah mudah. Mami dan Daddy bersembunyi dengan baik. Mungkin di sini. Lagi-lagi bermain peta kumpet. Mami bisa sembunyi di sini. Mami tertangkap. Ini kosong. Dia terus mencari. Kalian di mana? Mami di sini. Tidak, di sini. Mami adalah ratu kejahilan. Aneh. Di sini tidak ada. Mami dan Daddy tidak ada. Tangan panjang bisa membingungkan siapapun. Kami menang lagi, saya. Tidak. Mami dan Daddy kalah. Hagi, tenanglah. Kau membuat kami takut. Bagus sekali. Ini adalah hari kerja pertama, Mami. Sekarang dia bekerja di tempat pengiriman. Ini adalah posisi yang terhormat. Klien sekarang sedang menanti pizzanya. Aku akan menunjukkan transportasi pribadimu. Ini dia. Kau bisa mulai. Pastikan agar pizzanya tidak dingin. Sepeda? Apa kau bercanda? Mami Long Legs tidak mau bekerja seperti ini. Ini dia fungsi dari tangannya yang panjang. Ini ada paket pizza. Ini untukmu, kawan. Nikmati makananmu. Wow, trik yang sangat hebat. Jangan lupa tipnya. Sesuai permintaanmu. Nikmati harimu ya. Pakai layanan kami lagi. Kenapa pengirimannya selalu terlambat? Tapi Mami tidak mau mengecewakan siapapun. Apa kau memesan pizza? Oh, astaga. Iya. Kalau begitu, ambillah. Sampai jumpa. Hari kerjanya berlalu dengan cepat. Waktunya untuk pulang. Nona Fendi? Iya. Aku sudah kirimkan semua pizzanya. Oke. Sungguh manajer yang sangat tegang. Apa dia habis bermain popi playtime? Daddy menjalani pekerjaan yang penuh tekanan. Daddy, bantu aku mengerjakan ini. Jangan sekarang, Hagi. Daddy benar-benar sibuk. Suasana hatiku buruk. Ayo makan. Kenapa ini lama sekali? Apa yang dia lakukan? Sayang, aku sangat kelaparan. Seperti yang kau inginkan. Ini waktu yang tidak tepat. Waktu bersantai Mami pun dibatalkan. Waktunya untuk belanja. Tidak perlu turun dari kurti. Tangan panjangnya bisa meraih apa saja. Sereal pasti ada di sekitar sini. Nah, ini dia. Ayo sekarang kita mulai masak ajaib. Sereal, susu, dan buah segar. Selesai. Sepiring makanan bervitamin. Saatnya menyajikan untuk Daddy. Di mana kantor Daddy? Ini aku, sayang. Oh, akhirnya. Kelihatannya lezat. Ayo makan. Tangan panjang bukan hanya untuk berbelanja. Kau juga bisa mencuci piring. Terima kasih, sayang. Sampai nanti. Iya. Sayang, kau luar biasa. Hari yang menyenangkan untuk jalan-jalan. Itu tidak sopan. Kau melihat penjuri di sini? Aku pasti akan menangkapnya. Jangan khawatir, Pak Polisi. Tangan panjangku akan menangkapnya. Hei, kawan. Kau sudah membuat kesalahan. Jangan khawatir, Pak Polisi. Ini ada paket untukmu. Ambillah. Hai, kau pencuri. Kau akan masuk penjara. Terima kasih, Nyonya. Kau mau bekerja sebagai polisi? Ini kehormatan bagi Mommy Longlegs. Dia akan menjaga kedamaian. Ada apa, sayang? Balonku terbang jauh. Jangan menangis. Kuambilkan balonmu. Kemarilah, buronan terbang. Kau tidak bisa kabur dari Mommy. Ini balonmu, sayang. Terima kasih. Kau ini benar-benar baik. Apa? Ada masalah lagi? Sarang penjahatnya dikunci. Mungkin ada pintu masuk lainnya. Ayolah tanganku. Tinggal sedikit lagi. Selesai. Situasinya aman. Hai, apa kabar? Aku dari kepolisian. Ada rumor bahwa kau berperilaku tidak baik. Ayo, menyerahlah. Tidak akan. Kau tidak seharusnya datang. Harusnya kau tidak jadi perampok. Jauhkan tanganmu dari kunyonya. Jangan membuat masalah denganku. Kau tidak bisa membuat takut, Mommy. Penjahat sudah terjebak sekarang. Jadilah anak yang baik. Hei, siapa itu? Ini aku, nak. Apa kau lupa? Sudah aku bilang menyerah saja. Mommy akan mengalami malam yang romantis. Dia sudah terlambat. Daddy membuat kejutan. Mungkin sedikit berlatih? Tidak. Ini sangat gawat. Mommy bersiap untuk kencan. Dia harus merias dirinya. Merias itu sangat mudah dengan tangan panjangnya. Terlalu berlebihan. Kenapa dia lama sekali? Hei, ayo cepat. Oh, kau benar. Aku terlambat. Ada seseorang yang duduk bersama Daddy. Dia sangat ingin mengenal Daddy. Masalahnya adalah aku sedang menunggu bersama wanita cantik. Apa yang dia lakukan? Mommy tidak akan pernah membiarkan cintanya pergi. Kau saja yang pergi. Oh, aku akan pergi. Jangan pernah berani memikirkannya, sayang. Tidak, tidak, sayang. Aku hanya mencintaimu. Maukah menikah denganku? Itu aku setuju, sayang. Aku akan kembali. Kunyatakan kalian sebagai suami istri. Ini bukan upacara pernikahan yang mudah. Di mana istrinya? Apa kau menerimanya sebagai suamimu? Aku menerima. Oke, lanjutkan. Kau menerimanya sebagai istrimu? Tentu saja. Silakan bertukar cincin. Apa? Jadilah milikku selamanya, sayang. Aku mencintaimu, sayang. Aku menyatakan kalian sebagai suami istri. Kalian bisa berciuman. Apa kau siap? Tentu saja, sayang. Pasangan yang sangat fantastis. Bagaimana mereka melakukannya? Ini namanya cinta. Mommy selalu terlihat sempurna. Riasan yang biasa? Tentu. Ini gaya riasku sendiri. Aku siap. Ayo. Ada apa? Dia perlu perawatan kuku tangan. Saatnya ke salon kecantikan. Wow. Bagaimana bisa begitu? Mommy sudah sampai. Master perawatan tangan terbaik bekerja di sini. Minggirlah, sayang. Tanganku sudah sangat parah. Tolong, lakukan sesuatu. Kenapa kau berdiri saja? Kau juga bisa mulai. Bahkan Hagiwagi pun mengalami hari yang buruk di sekolah. Hei, minggirlah. Aku akan mengadu pada momiku. Pulang sana pada momimu, pecundang. Jangan pernah ke sini lagi. Mommy, Daddy, maukah membantuku? Aku ada masalah. Siapa yang berani mengganggu anak kesayanganku? Jangan pernah kau berani menyakiti anak kecil, ya? Kau mengerti itu? Hei, siapa itu? Sekarang kau dihukum. Cepat, pulang sana. Jangan terburu-buru. Nanti kau jatuh. Tersandung. Kau mau jadi anak baik? Iya, tentu saja. Jangan membohongi kami, ya. Kami mengawasimu. Mereka bisa melakukan apa saja demi Hagiwagi. Sekarang pelukan keluarga. Awww.